Pemerintah Kota Tanggerang, Banten melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD melakukan imitigasi penanganan dampak El Nino di Kota Tanggerang dengan menyiapkan pos kosiaga di 104 kantor kelurahan. Kepala Pelaksana BPBD Kota Tanggerang, Mariono Hasan, saat ditemui di kantor BPBD menghimbau agar masyarakat untuk mengantisipasi dampak El Nino dengan menghemat air, tidak membuang sampah sembarangan, dan tidak membakar sampah atau lahan kosong yang dapat menyebabkan kebakaran. Debit air Sungai Cisadane yang mengalir melintasi Kota Tanggerang, Banten mulai berkurang. Bahkan di beberapa ruas, aliran air mulai mengering bersamaan dengan meningkatnya intensitas suhu panas akibat El Nino. Di siang hari, suhu udara di Kota Tanggerang bisa mencapai lebih dari 32 derajat Celcius. Debit air Sungai Cisadane menyusut sampai level ketinggian 11,6 meter dari ketinggian normal di angka 12 meter. Beberapa anak Sungai Cisadane yang terhubung ke saluran irigasi Mokevar tidak lagi teraliri air, seperti yang nampak di pintu air hutan Kota Tanggerang yang terpantau mengering. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Tanggerang, Mariono Hasan, yang ditemui pada Kamis 3 Agustus, mengatakan akan mendirikan posko siaga di 104 kantor kelurahan berkolaborasi dengan organisasi perangkat daerah dan TNI Polri untuk menangani dampak El Nino. Ia meminta masyarakat meningkatkan perlindungan diri dengan cara menghemat penggunaan air tanah karena hujan tidak turun. Yang maunya kepada masyarakat adalah kita tetap menjaga curah hujan yang datang pada musimnya agar letak air ke dalam asamantara itu tetap tersedia, tidak membawa sampah sembarangan, dan juga tidak membakar lahan kosong yang terjadi menyebabkan mudahnya kebakaran. Mariono Hasan juga mengingatkan masyarakat yang berkegiatan di luar ruangan dan terpapar langsung sinar matahari untuk menggunakan krim pelindung kulit serta memperbanyak minum air putih agar tidak mengalami dehidrasi. Dari Kota Tanggerang, Banten, Agung Andika Indrawan, Kantor Berita Antara, mewartakan.